Karena dia memiliki followers, dia sudah bisa berbicara dan membuat kesimpulan-kesimpulan tentang fitnah yang terjadi, peperangan yang terjadi. Asal dia sudah punya followers, dia pun melakukan ini dan itu. Dan lebih parahnya lagi, kita meminta kepada Allah, ya Allah tolonglah umat ini, turunkan pertolonganmu. Tapi kita tidak menjalani sebabnya. Mereka ingin Allah menurunkan pertolongan, tapi mereka mencari sebab pertolongan Allah dengan cara maasiat. Bagaimana sebaiknya kami menyikapi ajaran untuk memboykot produk-produk milik Yahud dan Amerika dengan alasan agar tidak bersumbangsi terhadap pembiayaan atau serangan yang sedang dilakukan terhadap penduduk Palestina. Dan bagaimana sebaiknya kita menyikapi berita terkait serangan Yahudi terhadap Palestina ini, Ustaz? Sebab terkadang membuat hati terasa berat akibat kesedihan yang dirasakan atas penderitaan penduduk Palestina. Waktunya tinggal 12 menit menuju zuhur. Pembahasan tentang perang, rasa takut, dan keamanan di dalam Islam bukan pembahasan setiap orang. Bukan hal yang harus di-share dan dibagikan oleh setiap orang. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan ini dalam suratun nisa. Kata Allah Ketika datang kepada mereka berita tentang rasa aman atau rasa takut peperangan, mereka langsung menyebarkan berita ini. Kata Allah, ini salah. Walau radduhu ilal rasul Wa ila ulil amri minhum La'alimahu alladhina yastanbitunahu minum Kalau seandainya mereka kembalikan urusan perkara besar ini kepada rasul semasa hidupnya dan kepada sunnahnya setelah wafatnya dan kepada pemerintah dan juga ulama yang mereka ini memiliki perangkat yang lengkap untuk membuat kebijakan yang terarah dan terukur niscaya diantara mereka akan keluar kebijakan yang tepat dan terarah. Bukan setiap orang berbicara yang justru hanya menambah fitnah. Kata Allah, cara menyebarkan setiap berita yang didengar ini salah. Yang benar adalah dikembalikan kepada pemerintah. Walhamdulillah, pemerintah kita masih dengan sikapnya yang tegas sebagai negara kaum muslimin menentang dengan tegas penjajahan yang dilakukan oleh Yahud. Bahkan melalui kementerian luar negeri di forum persatuan bangsa-bangsa perwakilan negara kita sudah dengan tegas langsung menyuruh kepada presiden dari persatuan bangsa-bangsa ini untuk segera melakukan genjatan senjata dan menghentikan invasi ke Palestina. Ini harus kita pahami. Negara kita tidak tidur, walhamdulillah. Pemerintah kita paham tugas dan kewajiban mereka. Dan kita ahli sunnah wal jemaah. Agama Islam ini bukan agama yang ashwaiyah, agama yang sembarangan. Setiap orang hanya atas nama hijrah karena dia memiliki followers. Dia sudah bisa berbicara dan membuat kesimpulan-kesimpulan tentang fitnah yang terjadi, peperangan yang terjadi. Asal dia sudah punya followers. Dia pun melakukan ini dan itu. Dan lebih parahnya lagi, kita meminta kepada Allah, Ya Allah, tolonglah umat ini. Turunkan pertolonganmu. Tapi kita tidak menjalani sebabnya. Mereka ingin Allah menurunkan pertolongan. Tapi mereka mencari sebab pertolongan Allah dengan cara maasiat. Melakukan pengumpulan-pengumpulan masa dengan musik. Melakukan konser solidaritas. Dananya disumbangkan untuk korban. Gimana mungkin dana yang haram secara ijmaah dijadikan sumbangan untuk kaum muslim yang tertindas? Haram dinukil oleh Syekh Muhammad al-Amin al-Amin Syengkidir Ibn Abdul Bar. Ijma' kaum muslim yang akan segala hasil dari profesi musik ini hukumnya haram. Bagaimana mungkin dijadikan sebagai bahan takarruf meminta pertolongan Allah memberikan solidaritas kepada kaum muslim yang sedang tertindas. Allah berfirman di dalam surat Muhammad, Ya ayuhal ladhina amanu, intan surullaha yansurukum. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Kapan pertolongan Allah ini turun? Ketika kita menolong agama Allah terlebih dahulu. Ada hasil, tapi untuk mencapai hasil ini harus ada sebab yang dilakukan oleh kaum muslim. Sekarang kita justru bermaksud kepada Allah dan mengharapkan pertolongan Allah. Mustahil. Kata lima musyafi'i rahimahullah. Ta'asil ilaha wa anta tuzhir hubbahu. Hala muhalun fil qiyasi badi'u. Engkau menginginkan, engkau mengklaim cinta kepada Allah sementara engkau bermaksud kepadanya, mustahil di dalam akal yang sehat. Maka pertolongan Allah ini datang dengan sebab. Bukan tanpa sebab. Dan sebabnya adalah pada perkara-perkara yang dicintai dan diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin pertama. Poin yang berikutnya. Perkaitan tentang menyebarkan berita. Apalagi korban. Ini hukumnya haram. Kalau seandainya kita saja disebarkan foto kita dalam keadaan tidur, yang kondisi kita tidak sedang senang disebarkan, kita tidak suka. Dan seorang muslim mulia ketika masih hidup dan setelah wafatnya. Demikian Nabi SAW mengatakannya. Dan kita harus paham. Pemerintah kita hadir. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengembalikan urusan besar ini kepada pemerintah. Bukan kepada ormas, kepada influencer. Bukan. Betul. Apakah kita sedih? Kita manusia yang paling sedih. Dan di dalam sholat-sholat malam kita, kita doakan saudara-saudara kita. Dan kalau kita bisa bantu untuk bersedekah, kita sedekahkan dari harta kita yang halal. Kita mensupport mereka, walillahilham. berkaitan tentang boycott. Ini dikembalikan kemaslahatan besar seperti ini kepada pemerintah. Bukan kepada kelompok-kelompok yang anti-pemerintah. Dikembalikan kepada pemerintah. Karena kelompok-kelompok ini hanya memikirkan kelompok mereka sendiri. Sementara pemerintah memikirkan seluruh sendi dari bangsa ini. Ini harus menjadi manhaj di dalam hidup kita. Dan ini terus berulang, berulang, berulang. Ini musibah yang Allah timpakan kepada kita karena jauh dari majlis sul'il. Allah selalu ingatkan pada perkara-perkara besar ada namanya ulil amr. Kenapa disebut ulil amr? Karena urusan kemaslahatan kita yang megang mereka, yang ngurus mereka. Itu kenapa mereka disebut ulil amr? Ya ayuhalladina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ta'ati Allah dan ta'ati Rasulnya dan ulil amr di antara kalian pada perkara yang tidak bermahsyat kepada Allah. Nah ini pemerintah kita sudah memperlihatkan ketaatan dalam bentuk mendukung kaum muslimin yang ada di Palestine. Menekan bahkan presiden persatuan bangsa-bangsa untuk segera menghentikan peperangan. Ditekan oleh menteri kita. Walillahilham. Sangat lancang kalau bahasa negara lain. Tapi demikianlah. Pemerintah kita hadir untuk memperlihatkan bahwa kita adalah kaum muslimin bagian dari saudara-saudara kita yang ada di Palestine. Dan apa yang harus kita lakukan sebenarnya dengan kondisi seperti ini pertama ini adalah masalah fitnah. Dan di dalam agama ini urusan fitnah adalah perkara yang besar. Kalau seandainya perkara buang hajat saja Rasulullah sudah ajarkan kita secara detail lalu bagaimana dengan urusan-urusan besar. Anehnya ketika kita cara minumnya cara buang hajatnya kita mengikuti Nabi tapi pada perkara-perkara darah kaum muslimin kita tidak mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin kita memperlihatkan cinta Nabi mengikuti sunnah Nabi tapi kita menyelesai petunjuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembalikan urusan ini kepada pemerintah. Dan pemerintah kita walillahilhamm mereka tidak tinggal diam. Ini yang harus kita edukasi masyarakat kita. Adapun berkaitan boykot tadi kita sudah sebutkan ini adalah dikembalikan kepada pemerintah karena ini menyangkut kemaslahatan umum. Ini masalahnya kita selalu disuguhkan dengan tidak taat kepada pemerintah. Jangankan perkara-perkara yang mengundang perasaan. Perkara-perkara ibadah saja kita dipertontonkan untuk menyelesai pemerintah. Bayangkan penentuan hilal yang merupakan persatuan kaum muslimin. Sholat jamaah sholat id bahkan dahulu dipandang tidak sah di dalam satu kampung ada dua tempat sholat id. supaya manusia itu berkumpul pada satu tempat yang memimpin langsung amirul mu'minin. Tapi sekarang sholatnya benar di satu tempat tapi beda hari. Subhanallah il-azim. Kita dipertontonkan seperti itu akhirnya tidak ada ketaatan kepada pemerintah. Terbiasa orang itu melakukan manuver sendiri dalam perkara-perkara urusan kemaslahatan umat. Kita ahli sunnah wal jamaah sudah dididik oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran. dan sudah dibimbing oleh Rasulullah dengan sunnahnya. Pada perkara-perkara kemaslahatan umat ini bukan dikembalikan kepada pribadi, organisasi, ormas, tapi dikembalikan kepada pemimpin yang memegang kemaslahatan kaum muslimin kata Allah la'alimahul ladhina yastanbitunahu minhum dengan perangkat dan regulasi mereka ini akan terlahir kebijakan-kebijakan terarah dan terukur dari pemerintah yang terus mendapatkan dukungan dari para ulama. ini seperti ini harusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran 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 Al